Selamat siang Amerika, selamat malam Indonesia. Kali ini saya sedang berada di Playmout, Massachusetts. Nah, di Playmout sini ada kapal Eropa yang dulu masuk tuh waktu Eropa masuk Amerika di tahun 1620. Kayak apa kapalnya? Ikutin terus ya. Nah, kapal Eropa yang masuk Amerika di tahun 1620 itu namanya Mayflower II. Kapal ini yang awal-awal orang Eropa masuk Amerika. Kapal ini masih utuh sampai sekarang. Untuk originalnya itu tiang sama sebagian dalamnya itu masih original. Cuma bagian luarnya itu semua sudah diganti karena ya makan waktulah. Ceritanya berawal dari Pigri Memorial State Park. 1620. Ini yang batu yang first stepnya waktu mereka arrive. 1620. Di situ. Nanti turun ke situ. Mari turun lihat kapalnya dulu. Kita masuk lihat kapalnya dulu. Mayflower II. Ada. Jadi pertama kali di sini. Iya. Iya. Tadinya ada dua kapal. Cuma Mayflower I gagal. Ini yang Mayflower II yang tembus. Iya. Yang tembus. Dapat Amerika. Iya. Masuk. Yang masuk Amerika. Kalau yang temukan Amerika kan Kolombus. Mayflower I gagal sama sih. Iya. Mayflower. Oh ini ya sama. Mayflower lihat sana di atas itu bendera Inggris. Iya. Itu bendera Inggris. Rencana awal itu berlabuh di New York. Cuma pas waktu sampai di New York diterpa angin badai kencang. Dan akhirnya end up di Plymouth sini. Masa Cuset. Mau cari ikan kali. Oh udah sih. Nggak dibitung dulu. Baru tang sini. Wah dong lihat tuh kacili. Kacili gitu gitu. Lihat sini aja. Apanya nih. Iya. Ini. Ini bentuk kapalnya. Mayflower II. Dibil tahun 1955 sampai 1957. Tempat ini. Tempat ini dibil. Tempat ini. Mau? Mau masuk? Ayo. Ayo. Tepat atut. Tepat atut. Kan lu lihat apa-apa di sana. Thank you. We're on the same boat. Yes. We're on the same boat. Mayflower II. Yes. Gas. One more. One more. And another one. And another one. And another one. Kapal yang besar ini. Mayflower II. Terus ada kapal yang kecil ini. Pas begitu masuk kapal kecil ini dulu yang masuk. Baru yang besar ini. Yang mana sel? Itu yang kecil itu. Yang kecil sana? Ini. Oke. Ya, itu dia. Ya, betul. Masuk Youtube lagi. Masuk jauh foto sama sel. Di dalam perahu layar ini ada 33 orang yang ikut berlayar bersama-sama naik Mayflower. 33 orang. Ini waktu mereka kesini mereka bangun rumah. Rumahnya ya kayak begini. M2. M2. Flower 2, Climate Massachusetts, State Massachusetts, United States of America. Ini kapalnya, tapi kapal ini bukan originalnya, udah ada yang diganti, karena mereka tuh berlahir sejak tahun 1620. Waktu dikejar-kejar Kristen mau dibunuh, mereka masuk lari, masuk Amerika. Ini orang Eropa, jadi bendera England. Cuma diorang bilang, sebut banyak orang lalu bikin souvenir, diorang pelatang sedikit, bahkan pulang ke rumah. Jadi kurang kecil, diorang selesai pindah sini lama-lama, abis seperti itu. Ini sekarang langsung pugar, jadi orang sudah mulai pela. Oh itu di bawah lagi? Iya, jadi memang orang sudah mulai ambil. Ya, karena itu. Sudah langsung di bawah? Iya, sudah di bawah. Soalnya orang kan suka, ini souvenir nih. New York, Washington, New Jersey, Maine, Boston. Oh, Hoboken lah. Iya, sudah di bawah. Bisa dilihat? Iya, sudah di bawah. Itu batu. Iya, cuma mau save itu batu itu. Nah, di tempat sini ini ada batu yang pertama setelah mereka dari perahu melangkah pertama Amerika menginjak batu ini. Dan batu ini di tempat sini. Sudah dipugar, sudah dirapiin biar orang nggak ambil lagi. Karena dulunya banyak yang suka ambil batu ini awalnya besar. Terus dipotong kecil-kecil dibawa pulang ke rumah buat souvenir. Saat orang Eropa masuk ke sini, mereka itu dibantu oleh Native American, atau penduduk asli Amerika, atau disebut juga dengan suku Indian. Jadi mereka yang bantu, mereka kasih turkey, sayur-sayur pumpkin, biar orang-orang ini bisa hidup. Dan ini mereka mengangkat gubernur pertama. Kita ke patung gubernur pertama. Dan nanti juga ada patung dari pemimpin orang Indian yang membantu waktu itu. Pemimpin orang-orang itu belum merdeka, Amerika belum merdeka. Iya, lantaran dia. Mereka ada suku Indian, Native American. Dia DP Kapten, terus dia gubernur yang pertama. Wah, warna ke limitin orang yang pertama. Mereka ada suku Indian. Nama mereka ada satu hal yang lebih benar. Wah, orang-orang yang pertama. Ini adalah musik dan anak-anak. Mereka ada kembar'ar dari Indonesia. Nama Pemimpin, tiba-tiba. Mereka ada kembar kalau luar-muar. Tiba-tiba di Indonesia. Sesuatu yang pertama. Lantaran dari Indonesia, bukan kembar siri Allah-uar. Tiba-I-Semol, tempat. So, good foundation. Karena mereka bersuka cita, makanya itu dijadikan, kan dorong mendarat di sini November, makanya jadi Thanksgiving Day, Turkey, karena orang Indian cuma punya Turkey, Wild Turkey. Jadi dorong kasih. Itu Turkey itu di Indiana? Iya, di Sydney. Iya, pas dorong masuk dorong bersukur. Makanya ada Thanksgiving Day, karena mereka akhirnya selamat dari pengejaran itu. Akhirnya doang tendang ini orang-orang. Akhirnya doang tendang itu orang-orang. Eh, pas dorong, itu tapi itu orang-orang. Makanya kalau ingat-ingat ke Indonesia, orang-orang Irian itu, itu orang, aduh, ada apa-apa. Oke, sekian dulu vlog saya kali ini tentang kapal Mayflower di Playmacht, Massachusetts. I'll see you next vlog. Ciao!